Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan semua Selamat berjumpa kembali di Morning Briefing pada hari ini tanggal 4 November tahun 2015 yang akan dibahas oleh Bapak Dwi Aviono Baik Pak Dwi, silahkan langsung dimulai saja Pak untuk Morning Briefingnya Pak Ya, sudah jelas sekali, lihat di economic calendar saya fokuskan terhadap Australia Dollar atau negara kangguru ini memberikan fundamental yang cukup bagus dari performa ekonomi yang terbaca di dalam economic calendernya pertama adalah building approval month-to-month sendiri dari minus 9,5% ternyata di-release sebesar 2,2% berada di atas dari forecast 1,8% kemudian juga cash rate yang terjadi juga masih tetap sama dari 2% tetap ke 2% Nah, hal ini berasal dari optimis dari pemangku kebijakan moneter di sana bahwa perekonomian di Australia sendiri cukup bagus yang mana-mana ekspor yang meningkat kemudian tingkat rate balance yang menyempit kemudian juga dari beberapa data selanjutnya termasuk dari retail sales yang barusan juga dikeluarkan terbaca cukup positif dari 0,4% dipertahankan menjadi 0,4% rate balance yang dibaca juga cukup menyempit dari minus 2,71 menjadi minus 2,32 bilion saya kira hal ini juga searah dengan pergerakan di Australia Dollar yang tetap menaik atau trendnya dalam trend up ya di dalam medium term maupun di short term kemudian dari Amerika Serikat kemarin pada hari Senin dilaporkan sedikit memburuk namun hal ini masih dianggap wajar dari 50,2 pengumuman terhadap manufaktur PMI ISM dilaporkan menjadi 50,1 jadi masih berada di atas ekspansi di angka 50 angka indeks dari manufakturing kemudian dari Inggris sendiri terbaca pada hari Senin kemarin cukup bagus 51,8 menjadi 55,5 kemudian di New Zealand wilayah kawasan Asia Pasifik unemployment rate terbaca pada hari ini dilaporkan juga cukup melonjak ya dari diperkirakan 6% dari 5,9% unemployment rate terjadi adalah 6% kemudian employment change quarter to quarter sendiri juga menurun dari 0,3% lebih turun daripada forecast minus 0,4% bertolak belakang dari pelaporan atau laporan-laporan yang ada di Australia ternyata New Zealand sedikit tersendat dari performa economic calendar mereka kemudian kalau kita melihat dari sisi teknikal sendiri nah ini saya ambil dari sisi teknikal tren yang terjadi masih dalam keadaan positif meskipun dari sisi Fibonacci nah ini dia dari sisi Fibonacci untuk 4 jam fokus ke 4 jam pergerakan pada hari Senin memulai meningkatnya di wilayah kisaran 0,71127 hingga saat ini terus meningkat ke 0,7206 jadi tren yang terjadi terlihat dari sisi support garis support yang berwarna merah terlihat Pak Paul terlihat ya oke Pak De oke sekarang udah buka Pak De 4 jam 4 jam meningkat saya ulangi lagi pada hari Senin kemarin hingga pada saat ini terus mengalami kenaikan hal ini searah dengan pergerakan dari Australia fundamental economy calendar yang dirilis cukup bagus kemudian juga tren untuk teknikal 4 jam juga cukup bagus sisi support yang terbaca di di bawah ya bergaris berwarna merah juga cukup bagus kita batasi untuk kenaikan menjadikan patokan nah ini dia saya kira kelanjutan secara teknikal manual saya kira ke 0,73272 sementara dari sisi EO Fibonacci penarikan Fibonacci kita tarik seperti ini ya kita hanya melihat dari kesimbangan dari titik tertinggi minggu lalu ini titik tertinggi minggu lalu hingga terendah minggu lalu menjadikan patokan kita untuk penarikan garis Fibonacci nah ternyata sekarang telah melewati batas-batas kesimbangan koreksi 50% ya ini 50% disini terlewati kemudian juga hal ini terus ke 23.6% apabila terbiasa dengan mempergunakan kesimbangan band kesimbangan yaitu ini ya antara band kesimbangan nah ini dia nah ternyata sekarang anda bisa mengambil posisi buy dengan batasan resiko yang tidak terlalu jauh di kisaran 611 pips ya 611 pips masih berada di bawah modal yaitu 1000 dolar per satu lot saya kira pengambilan keputusan untuk buy jangka pendek juga atau medium lebih masuk akal kemudian juga apabila terbiasa dengan jangka panjang anda bisa mengambil posisi sell disini saat ini juga dengan batasan stop loss saya kira tidak terlalu jauh juga di kisaran 632 pips masih berada di bawah modal yang terpakai dalam satu lot yaitu di 1000 dolar nah pengambilan keputusan untuk buy dan sell ini dapat kita manfaatkan selagi apabila buy selagi dalam keadaan trend up kemudian target-target terbaca dengan jelas kisaran di 0.72372 hingga ke target tertinggi yang terjadi minggu lalu yaitu 0.72699 trend naik pada 4 jam ini didukung pula dengan trend naik yang terjadi pada 1 jam jadi kalau kita transaksi di 2 time frame kita hilangkan dulu ini untuk terkonsentrasi untuk melihat trend yang terjadi selama 1 jam untuk Australia Dollar juga mengalami kenaikan meskipun pada saat kemarin pengumuman terhadap RBA Rates yang tadi tetapkan 2% mengalami penurunan secara signifikan disini kemudian dia naik kembali maksimum terbaca di 1076 pips nah saat ini terus menanjak kemudian yang terbaca untuk jangka pendek Anda bisa tarik garis low low yang tertinggi yang terdekat disini kemudian mengambil titik terdekat dari low sebelumnya yaitu disini nah ini transaksi yang kita laksanakan saat ini adalah terjadi breakout untuk buy kemudian target-target kita dapat mempergunakan Fibonacci secara jangka pendek ini di 1 jam maksimum Fibonacci terbaca di 0.72310 kemudian target untuk pelemahan yang terjadi saya kira kita harus mengawasi pergerakan harga apabila menyentuhkan angka 0.72365 dengan mempergunakan beberapa oskelator contohnya adalah RSI atau stokastik kita contoh stokastik sekarang dengan formasi untuk parameter simple kemudian close to close di area persentase K5 persentase di priot adalah 3 nah ini dia nah ternyata juga seiring dengan resisten yang kita batasi nah ini dia kalau kita melihat dari sisi overbought yang terjadi kita mengamati apabila terjadi harga menyentuhkan angka 0.72278 secara statistik untuk stokastik sendiri memasuki wilayah jenuh beli sehingga kita dapat memanfaatkan apabila terjadi candle-candle untuk beris apakah itu engulfing ataupun yang lainnya dapat mengambil posisi turun atau shelf nah saat ini masih tetap memanfaatkan posisi buy selagi cross untuk stokastik dari sinyal maupun dari yang berada di bawah ini dalam keadaan uptrend untuk Australia dollar sementara Pak Paul silahkan ada pertanyaan mengenai Australia dollar ini Pak Dwi masih belum ada pertanyaan lanjut terus Pak oke saya kira untuk pergerakan hari ini kita mengamati juga masih di Amerika Serikat ya data-data yang terjadi di Amerika Serikat untuk tanggal 4 hari ini yaitu utama sekali adalah ADP non-form implement change yang dilaporkan saya kira forecastnya cukup celek dari 200.000 menjadi 183.000 kemudian juga nanti malam juga ada trade balance untuk Amerika Serikat dari minus 48.3 menjadi minus 42.7 jadi ini menyempit kemudian juga pengumuman terhadap non-manufacturing PMI disini dilaporkan masih berada di di atas angka ekspansi yaitu 56.3 dari 56.9 dan mengalami penurunan saya kira lebih condong kita melihat ke angka ADP non-form implement change untuk menyikapi non-form payroll yang akan diumumkan pada hari Jumat besok demikian Pak Paul silahkan disimpulkan dari morning briefing singkat kita kali ini kali ya materinya kita dapat menggabungkan untuk berita fundamental dan technical analisa jadi kita dapat melalui penggabungan dua analisa fundamental dan technical ini kita dapat membuat trading plan ke depan Pak ya khususnya untuk berita berita hari ini seperti US trade balance ISM non-manufacturing kemudian yang paling penting adalah hari Jumat ini Pak ya non-form payroll mungkin rekan-rekan semua dapat menggunakan analisa ini penggabungan analisa ini untuk membagikan trading plan teman-teman ke calon nasabah agar mungkin bisa dimanfaatkan calon nasabah untuk mempercepat deposit awal Pak ya seperti pada hari ini ya itu ada di ausi sendiri berita dari building approval cukup bagus naik di atas di atas forecast kemudian trade balance juga cukup baik kemudian didukung juga dengan teknikal analisa di medium dan short term 4 jam dan 1 jam sangat mendukung untuk posisi buy Pak ya mungkin bisa dibagikan ke calon-calon nasabah kita dengan posisi buy di berapa target di berapa dan kemudian stop loss di berapa Pak ya baik Pak Dwi mungkin itu masih ada yang ditambahkan Pak Dwi tidak ada saya kira fokus terhadap sekarang fokus terhadap tenaga kerja mereka serikat Pak nanti malam oke baik baik rekan-rekan semua terima kasih telah hadir di morning briefing ini semoga materi yang dibagikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua selamat beraktivitas dan selamat bekerja terima kasih telah hadir di nanti terima kasih telah hadir di nanti